Assalamualaikum para kepowers, kembali lagi di channel kamu harus tahu. Beragam informasi akan disampaikan secara singkat padat dan jelas. Oke kita langsung saja ke informasinya. Pesawat tersebut adalah Pan Am 914 yang diklaim melakukan penerbangan dari New York menuju Miami. Dalam video itu, narator mengatakan bahwa pesawat Pan Am 914 dinyatakan hilang setelah tidak terpantau di radar. Namun anehnya, setelah dinyatakan hilang, 37 tahun kemudian kembali muncul dengan penumpang yang masih utuh dan tidak pernah menua. Setelah ditelusuri, narasi tersebut informasinya tidak benar dan disampaikan dengan konteks yang keliru. Dalam video yang beredar tersebut dijelaskan bahwa pesawat Pan Am 914 hilang setelah lepas landas dari New York pada tahun 1955. Pan Am 914 membawa 57 penumpang dan 6 awak pesawat. Narator video mengatakan bahwa hilangnya pesawat Pan Am 914 dikaitkan dengan portal waktu UFO, sehingga baru tiba di Miami 37 tahun kemudian. Akun yang mengunggah video itu pun menuliskan keterangan berikut. Setelah 37 tahun dinyatakan hilang, pesawat penumpang ini muncul kembali. Kondisi penumpang pun masih seperti dulu. Video tentang pesawat Pan Am 914 dinyatakan hilang dan kembali muncul setelah 37 ternyata merupakan cerita lama. Cerita tersebut adalah fiksi. Kisah aneh Pan Am 914 sering dibagikan oleh blog yang membahas UFO dan situs web konspirasi. Dilansir dari snobs.com cerita penerbangan Pan Am 914 adalah karya fiksi yang berasal dari Weekly World News, sebuah tabloid terkenal yang beroperasi antara 1979 dan 2007. Weekly World News kerap menerbitkan cerita-cerita fiktif yang fantastis. Seperti cerita tentang penjelajah waktu yang ditangkap karena perdagangan orang serta cerita lainnya. Weekly World News menerbitkan ulang cerita tentang hilangnya pesawat Pan Am 914 setidaknya dua kali, pada 1993 dan 1999. Weekly World News sendiri memiliki kebiasaan menggunakan foto-foto ilustrasi yang tidak berhubungan dengan cerita yang mereka tulis. Foto dalam cerita tersebut pun tidak-tidak menunjukkan pesawat Pan Am 914 mendarat di Miami setelah 37 hilang, tetapi menampilkan pesawat DC-4. Foto tersebut merupakan koleksi dari situs jual foto online asal Inggris, Alami. Sehingga, pencarian di Arsip tidak ditemukan adanya peristiwa kembalinya pesawat Pan Am 914 setelah hilang selama 37 tahun. Sampai saat ini pun tidak ada laporan kredibel tentang peristiwa tersebut. Pada 2019, cerita misteri tersebut dibuat dengan versi video oleh YouTube ini. Sampai saat ini video itu telah disaksikan 22 juta kali. Tujuh menit pertama dari video itu membahas misteri yang diduga seputar kisah pesawat Pan Am 914. Namun, pada menit ketujuh narator di video baru menyebutkan bahwa kemungkinan cerita ini adalah karya fiksi. Sehingga, banyak orang akan terkecoh jika tidak menonton secara utuh. Kesimpulannya, video tentang pesawat Pan Am 914 dinyatakan hilang dan kembali muncul setelah 37 tidak benar dan informasinya disampaikan dengan konteks yang keliru. Cerita tersebut merupakan karya fiksi yang berasal dari majalah Wiklai World News. Terima kasih sudah mampir di channel kamu harus tahu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Setiap ilmu yang kalian dapat akan menjadi penyelamat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.